Halo sahabat Aziz Alzheimer's Indonesia, saya Geri Puraat Maja dan kali ini adalah kesempatan saya untuk bisa ngobrol dengan salah seorang sahabat caregiver bagaimana perjalanan hidup ternyata membuat mereka harus beralih profesi karena mengurusi ODD atau orang dengan dimensia yang ada di rumah. Nah sudah tersambungkan di Zoom kali ini dengan Liana. Halo Liana. Halo Kak Geri. Liana, cerita dulu sedikit kalau Liana ternyata dulu punya profesi yang berbeda dengan sekarang setelah mengurusi ODD dulu adalah seorang... Saya guru TK. Guru TK. Nah setelah mengurusi ODD di rumah, papa dan mama gitu ya, berarti sekarang Liana juga harus meninggalkan profesinya, betul? Ya betul Kak, jadi saya dari tahun 2015 ya jadi guru di salah satu TK di Kelapa Gading, tapi habis itu kan mama terdiagnosa dimensia vaskular, kondisinya udah gak memungkinkan akhirnya di 2018 saya putuskan untuk berhenti bekerja ya. Tadinya maunya sementara. Tapi karena keadaan memang harus mengurusi ODD di rumah, mama ya. Tapi gimana nih dengan ada perubahan, ada kekagetan gak sih sempat shock gitu gak berubahnya profesi setelah harus mengurusi ODD Liana? Kaget shock ya udah pasti sih, sebenernya sih ini kayak apa ya, perjalanannya panjang ya karena kan sebenernya dari mulai mama, mama tuh pensiun di 2008 sebenernya, tapi kan sebenernya tuh simptomnya udah ada cuma kita kurang aware lah ya. Nah habis itu kan memang kurang cocok sih, jadi sebenernya juga ada background sebelum dia dimensia juga kita ada background karena maksudnya kurang cocok, banyak perselisihan lah ya gitu. Jadi ketika dia juga udah terdiagnosa kan juga gangguan perilakunya makin seru gitu ya. Jadi banyak dari mulai rasa kesel, bahkan mohon maaf benci sama mama, terus rasanya menyalahkan mama gara-gara dia saya masa depannya hancur gitu. Jadi macam-macam gitu. Jadi mentalnya bener-bener naik turun-naik turun gitu. Jadi tapi satu sisi tau bahwa apalagi saya anak pertama Kak Giri, jadi seakan-akan tuh kayaknya memang beban tanggung jawab itu udah kayak otomatis ada di pundak saya gitu. Jadi dilema antara masa depan sendiri, tapi tanggung jawab anak paling tua, kemudian nanti masa depan gimana, keuangan gimana, jadi campur aduk sih gitu. Tapi Liana gimana caranya? Liana kemudian bisa pelan-pelan meninggalkan profesi yang lama karena memang harus mengurus ODD, terus mulai dapat ide nih ada sesuatu yang bisa dikerjakan pada saat harus ada di rumah mengurus ODD. Apa itu Liana? Saya akhirnya memulai untuk coba bikin roti gitu, karena dulu belum ada itu apa, belum ada standing mixer, jadi masih pakai manual tangan gak? Kalau manual tangan kan tuh ngebanting-banting roti kan, adonan kan, jadi itu kayak salah satu stress release gitu loh. Jadi kalau kesel kan gak bisa pukul kan, gak mungkin dipukul ODD-nya. Jadi yang dibanting itu adonannya gitu, jadi kayak melampiaskannya ke situ. Tapi akhirnya bisa, ya akhirnya jadi bisa, apa namanya, posting kan di media sosial, terus dari mulai keluarga coba pesen, ya akhirnya ya memang terima pesenan gitu. Nah akhirnya sekarang udah bener-bener menekuni baking, membuat roti atau kue gitu ya. Tapi gimana nih, udah mulai bisa rilis gak? Udah mulai bisa lepas gak? Dari shocknya, kekagetannya, sebelnya karena meninggalkan profesi yang lama. Dan ini merubah hidup kan kalau kayak gitu Liana? Betul, betul Kak. Jadi maksudnya setiap orang, apa ya, menemukan episnya kan pasti jernihnya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya semarah-marahnya saya, sekesel-keselnya saya, sebenci-bencinya saya dengan situasi, saya tetap memberikan sedikit ruang untuk Tuhan bisa berbicara gitu, maunya apa sih gitu. Karena kan pasti hampir semua mungkin caregiver di sini yang nonton mungkin yang pasti tanyanya, kenapa harus di saya gitu kan. Jadi tapi pertanyaan kenapa-kenapa itu kan hampir jarang ada jawabannya ya. Jadi ya ini aja maksudnya tetap membiarkan ruang sedikit aja dalam hati untuk biarkan Tuhan berbicara kembali ke pencipta sih. Pada akhirnya at some point gitu di titik balik itu bahwa bener-bener kayak denger audible gitu bahwa ini cuma sementara, dijalanin dulu, nanti kamu bisa pergi melakukan apa yang kamu mau, itu yang nguatin sih. Walaupun everyday learning ya Kak, setiap hari tetap harus mengatakan pada diri sendiri, this too shall pass, nanti juga akan ada waktunya yang lebih baik buat saya gitu. Ini bukan perjalanan yang selesai, ini adalah perjalanan terus-menerus yang juga mesti menemukan konklusinya dengan ikut ada di dalamnya. Gitu ya Liana ya? Betul, betul Kak, betul. Nah, sahabat Azzi Alzheimer's Indonesia, bagaimana seorang caregiver kemudian beralih profesi atau juga merubah sistem kehidupannya, tentu ini menjadi satu tanggung jawab tersendiri yang harus dilakukan dalam mengurusi ODD atau orang dengan dimensia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!